Pada hari ini kita dari Dinas Kesehatan turun ke lapangan untuk memonitoring pelaksanaan pemberian vitamin A di posyandu-posyandu. Kami saat ini berada di posyandu Kenanga, Kelurahan Sukasari, Puskesmas Sukasari. Jadi pelaksanaan pemberian vitamin A tetap mengikuti protokol kesehatan dari para pengunjung, para anggota daripada posyandu. Kenanga ini di depan kita minta untuk cuci tangan terlebih dahulu, kemudian screening suhu tubuh, baru mereka mendapatkan vitamin A. Pemberian vitamin A mungkin di masa adaptasi baru ini agak berbeda, biasanya vitamin A langsung diberikan di tempat posyandu. Tetapi saat ini vitamin A kami berikan untuk sehingga keluarganya sendiri yang akan memberikan vitamin A pada balitanya di rumah. Jadi kami ajarkan para ibu balita, bapak balita, tadi ada kakek juga ya, ada kakek nenek balita untuk bisa memberikan vitamin A-nya di rumah. Harapan kami semua balita di kota Tangerang seluruhnya mendapat vitamin A. Karena ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan gisi masyarakat kota Tangerang di era pandemi ini, kita harus selalu memperhatikan gisi kita supaya daya tahan tubuh kita meningkat. Kalau untuk penimbangannya saat ini ya, kayaknya pendiri masyarakatnya sih penting juga, apalagi buat anak-anak ya. Karena kan kita bisa mantap kesehatannya setiap saat, kalau misalkan diliburkan ya kita juga bingung kesehatan anaknya gimana ntarnya kemajuan. Yang biar sih anak saya sih selama ini juga kesehatannya bagus, saya juga lebih sukanya datangnya ke kupas yandu, karena lebih dekat dari rumah juga lebih aman.